Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya suara aku kurang jelas karena ya ini masih pagi aku recordnya jadi suaranya belum terbiasa lah ini ya terus disini aku tadi tuh udah nyoba dapet skor 2600 terus aku baru inget kalau misalnya ada line breaker dan dia tuh bisa menghancurkan mekanikus kemudian ketika kalian membangun mekanikus kurang dari 10 itu dapet poin sedangkan aku yang tadi tuh enggak gitu loh nah disini aku mengandalkan tandem mind jadi ini kalian checklist semua aja kemudian aku pakai yang pyro nah oh iya kalau kalian enggak mau pakai tandem mind enggak apa-apa tapi nanti kalian bakal butuh effort lebih gitu loh buat bangun mekanikusnya lagi sedangkan kalau kalian pakai tandem mind ketika tandem mind tersebut meledak kalian akan mendapatkan 20 poin untuk urutannya terserah kalian sih karena kalau misalnya tahap awal tuh masih kayak ya yang biasa-biasa aja yang hili cal yang gampang mati gitu terus kalau bisa kalian pakai kurang dari 9 eh kurang dari 10 kurang dari 10 untuk mekanikusnya maaf ya ada suara ayam biar kalian dapet poin lebih karena ini tadi aku enggak ngecek jadi aku pakainya 10 per 14 tapi karena tadi aku checklist yang tandem mind buffnya setiap meledak aku dapet 20 poin untuk party disini aku pakai yae, kli, ganyo, dan jin yae untuk super konduk maupun apa namanya elektro charge terus untuk jin itu buat iniin musuh apa sih pokoknya akan dorong musuh biar jari gitu terus untuk kli itu biar kalau misalnya ada hili cal yang meta gitu loh yang pakai perisai itu bisa ngebakar sejak perisainya terus untuk ganyo itu buat dia kan ngasih efek ini ya apa sih cryo tuh yang pokoknya dia jadi agak lambat gitu pergerakannya tapi terserah kalian kalian mau pakai siapa aja kalau misalnya mau pakai elemen yang sama tapi gak punya karakternya kalian bisa ganti kok untuk yae bisa diganti lisa terus kli itu terserah kalian bisa pakai siapa namanya diluk ataupun yanfei juga bisa terus untuk ganyo kalian bisa pakai diona terus untuk si jin kalian bisa pakai si sukros setelah poinnya dirasa cukup kalian bisa bangun mekanikus yang lain karena nanti ya kan ini medannya tuh muter ya jadi disini kalian juga harus perhatikan susunannya nah kalau misalnya udah nih yang di atas ini tandem mine nya bisa kalian ambil kalau misalnya luset kita dapat kita bisa ah ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan itu dia itu namanya pasti ruin ya masih ruin kan dia itu bisa menghancurkan mekanikku selain tandem mind jadi kalian ketika dia ngehancur ruin sebisa mungkin langsung kalian replace ya biar nanti kalau misalnya ada musuh lagi bisa mati gitu ya dan selesai aku dapet 3000 point terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati